Semua ini, Bapak. Jangan seting, jangan bimba, jangan menyebabkan ikuti. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Kabupaten Nganjuk menggelar acara Ngopi Bareng. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur, Bacaleg DPRD Nganjuk, Bacaleg DPRD Provinsi, dan kader Partai Hanura Sekota Angin. Kegiatan Ngopi Bareng ini sekaligus dalam rangka konsolidasi untuk para bakal calon legislatif Partai Hanura dalam menyambut kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang. Yunianto Wahyudi, Ketua DPD Hanura Jati mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi acara Ngopi Bareng yang digelar oleh DPC Hanura Nganjuk ini. Pihaknya berharap dengan agenda Ngopi Santai ini, ide-ide baru untuk pengenangan Hanura di pemilu 2024 nanti muncul. Ini kan undangan dari Ketua DPC Nganjuk, dalam rangkanya itu kan Ngopi Bareng. Ngopi Bareng ini akan kita jadikan sebuah budaya atau kebiasaan kita di Hanura. Karena apa, seringkali kalau resmi-resmi itu kan lebih repot. Nah, malam hari ini kita bisa ketemu pacaleg-pacaleg dari DPRD Kabupaten Nganjuk, kemudian pacaleg dari DPRD Provinsi Dabil 11, kemudian pacaleg DPRD dari Dabil 8. Nah, dari proses yang santai, kemudian lebih humble, lebih kekeluargaan, itu kan kemudian pastikan muncul ide-ide baru bagaimana kemudian proses mendapatkan suara. Nah, Nganjuk hari ini menginisiasi kita pertama, tentu ini kita mengapresiasi dari DPRD Partai Anurah Jawa Timur tentang kegiatan ini dan nanti kita akan siarkan kepada seluruh DPRD untuk memulai juga kegiatan-kegiatan yang antara resmi dan tidak resmi, tetapi kita kemas kemudian dengan yang terang lebih baru. Sementara itu, Raditya Haria Yuangga, Ketua DPRD Hanura Nganjuk mengatakan bahwa Hanura Nganjuk saat ini terus menata seluruh pacaleg dari masing-masing DAPIL untuk bekerjasama dalam pemenangan Hanuradi 2024 nanti. Jadi acara hari ini kita konsolidasi ke 50 pacaleg kita, yang semua sudah bik, tidak ada yang bergeser satu-satunya. Dia diri siapa saja? Dia diri oleh Pak Ketua kami, Ketua DPD, ada yang dari DPP juga. Persiapan kita sudah menata beberapa DAPIL yang nantinya akan bekerjasama seluruh salegnya untuk memenangkan Partai Anurah Jawa. Target kita tetap 6 saja agar kita bisa bertahan. Karena kalau kita kutip kalimat mempertahankan itu sulit, maka dari itu kami mencoba mempertahankan. Diketahui bahwa untuk pemilu 2024, Hanura menerjetkan 6 kursi di DPRD Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV